Kami Tentara Pembebasan Nasional, Organisasi Papua Merdeka, TPN-OPM, melakukan penyerangan di areal Tripod Megmuran, PT Tripod Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Operasi, DO, yang dikeluarkan di Mabes oleh General Jack Millian Kemo. Memang tidak bisa dipungkiri jika aksi barbaran pasukan separatis KKB Papua sejak tahun 1963. Dan hingga saat ini, kelompok separatis KKB di Papua telah banyak menumpahkan darah para pasukan TNI dan Polri. Bahkan selain menembak mati anggota TNI dan Polri yang sedang berjaga di setiap pos pengamanan atau bertugas untuk melindungi masyarakat Papua, pasukan separatis KKB juga telah melakukan aksi penembakan terhadap masyarakat Papua sendiri. Sehingga demi untuk menyelamatkan masyarakat Papua yang berada di perkampungan, TNI dan Polri harus ditugaskan dan diterjunkan langsung demi untuk mengamankan atau mengevakuasi masyarakat Papua yang berada di perkampungan agar keluar dan tidak menjadi penyandaraan dari kelompok separatis KKB Papua. Apalagi kelompok separatis KKB Papua seringkali menggunakan warga perkampungan sebagai tameng untuk menyerang ataupun menghadapi TNI di setiap terjadi penyerangan atau pertempuran antara kelompok separatis tersebut dengan TNI dan Polri. Memang tidak bisa dipungkiri jika kesulitan Indonesia atau TNI dan Polri di dalam menghadapi pasukan separatis KKB adalah ketika Indonesia harus dihadapkan dengan pelanggaran HAM seperti halnya yang terjadi pada Timur-Timur atau Timur Leste saat ini. Sehingga mengakibatkan Timur-Timur saat itu harus lepas dari Indonesia karena Indonesia dianggap telah melanggar HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Indonesia melibatkan TNI di dalam menghadapi kelompok separatis KKB Papua yang selalu memberontak dan mengakibatkan puluhan korban pasukan TNI dan Polri hingga masyarakat Papua sendiri menjadi korban dari keganasan aksi pemberontakan tersebut. Indonesia masih terlihat tenang dan tidak melakukan penyerangan secara besar-besaran terhadap pasukan separatis KKB di Papua. Misalkan saja aksi provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis KKB di Papua dengan kembali melakukan penembakan terhadap anggota TNI tepatnya pada pukul 5 WIT Sabtu 10 Oktober 2020 kemarin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kolonel Surya Setawa. Namun, di dalam aksi penyerangan atau penembakan anggota kelompok separatis KKB di Papua, Kolonel Surya Setawa menyampaikan bahwa hal tersebut adalah usaha dari KKB Papua untuk mengelabui pihak TNI dengan melakukan penembakan. Namun, TNI tidak membalas dengan tembakan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB yang merupakan aksi provokasi untuk mengelabui TNI. Selain itu, Kolonel Surya Setawa menyampaikan jika TNI tidak terpancing atas aksi barbaran kelompok separatis KKB di Papua. Tidak ada satupun TNI membalas tembakan. Dan dapat saya sampaikan, metode tembakan KKB seperti inilah yang dimaksud KKB itu akan selalu menggunakan masyarakat Papua sebagai tambeng hidup. Ungkap Surya Setawa dalam keterangannya tersebut. Lanjut, keterangan Surya Setawa di mana bila TNI mau membalas KKB Papua mengharapkan adanya masyarakat yang melintas atau melaksanakan aktivitas pagi di dekat lokasi tersebut dan kalau terjadi korban tembakan maka dibuat lap berita jika TNI telah menembak masyarakat Papua setempat. Ujar pernyataan terakhir Kolonel Surya Setawa tersebut. Namun demikian memang tidak bisa dipungkiri jika serangan yang dilakukan oleh pasukan separatis KKB di Papua lebih berbahaya dengan kelicikannya menghalalkan segala cara untuk membuat suasana wilayah Papua semakin mencekam dan memakai masyarakat sebagai metode tambeng hidupnya misalkan saja seperti tokoh agama atau tokoh adat. Memang sangat disayangkan ketika Indonesia ingin membangun Papua agar lebih cepat maju. Sementara di sisi lain, anggota separatis KKB di Papua mempunyai pola pikir yang sebaliknya demi untuk menghambat pembangunan di Papua dengan aksi teror dan mencekam terhadap masyarakat Papua sendiri. Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya kelompok kriminal bersenjata KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyatakan jika menolak tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu, di dalam sebuah video yang beredar pada Sabtu 10 Oktober 2020 kemarin, jurubicara TPNPB OPM, yaitu Sepi Sembon, mengancam jika tidak akan segan-segan menembak tim bentukan pemerintah Indonesia jika akan terus dilanjutkan. Di dalam video yang berdurasi 43 detik tersebut, Sepi juga menuturkan bahwasannya dia sudah berkomunikasi dengan para jajaran timnya yang ada di lapangan sehingga dari hasil komunikasi tersebut dinyatakan bahwa mereka menolak keras tim gabungan pencari fakta atau TGPF Pemerintah Indonesia. Selamat siang untuk semua, saya Sepi Sembo, jurubicara TPNPB OPM di Papua. Beberapa hari yang lalu, saya berkomunikasi dengan pasukan kami di lapangan dan kami sudah mengumumkan lewat video bahwa kami menolak tim investigasi bentukan Mahfud MD dari Jakarta. Ucap Sepi dalam video yang berdurasi singkat tersebut. Selain itu, jurubicara KKB Papua menuturkan bahwa OPM meminta bukan bentukan TGPF atau tim gabungan pencari fakta bentukan pemerintah yang diterjunkan ke Papua. Melainkan tim investigasi yang dibentuk Komisi HAM yang berada di bawah naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, anggota separatis KKB di Papua juga meminta jika pengusutan dilakukan bukan hanya kejadian beberapa waktu lalu, akan tetapi seluruh peristiwa sejak tahun 1963 silang. Kami meminta tim yang dipimpin oleh Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang datang ke Papua untuk melakukan investigasi menyeluruh yang terjadi sejak tahun 1963 sampai hari ini, kata Sepi di dalam pernyataan jurubicara KKB tersebut. Sementara itu, Sebi juga mengatakan jika pihaknya enggan bernegosiasi kepada pemerintah Indonesia soal hal tersebut. Sehingga ancaman pun juga mereka sebarkan dengan menyebut bahwa tidak akan segan-segan menembak tim bentukan pemerintah Indonesia dan tidak akan ada tawar-menawar dari pasukan TPNPB OPM serta meneror pemerintah jika siap menembak mati tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Selain itu, menurut sumber media informasi sebelumnya, anggota TGPF kasus Intan Jaya yang terluka karena diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua telah dievakuasi ke Jakarta sehingga anggota TGPF dan TNI yang menjadi korban penembakan itu telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut pada Sabtu 10 Oktober 2020 kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!